Timnas Jerman harus bersusah payah menaklukkan Oman dengan skor 1-0. Gol diciptakan Nikolas Vuelkruc di 10 menit akhir laga. Jerman memainkan pertandingan terakhirnya sebelum Piala Dunia 2022 di Sultan Kobus Kompleks. Kamis 17 November 2022, Dini Hariwip. Pelatihan Siflik melakukan eksperimen dengan melakukan lima pergantian pemain dari skuad yang turun menghadapi Inggris Oktober lalu. Yusofa Moukoko melakoni debutnya bersama Timnas Jerman dan jadi pemain termuda kedua yang melakukannya di usia 17 tahun 361 hari, setelah WCLR di usia 17 tahun 345 hari. Moukoko yang menopang Kai Hevertz sebagai pemain depan tunggal membuat Jerman tampil agresif di babak pertama. Pada menit ke-16, Hevertz memaksa keeper Oman Al-Muhaini menepis bola sepakannya. Dua menit setelahnya giliran Jonas Hoffmann yang punya kans di kotak penalti. Mendapat umpan terobosan Ilkay Guendogan, Hoffmann menembak ke tiang dekat namun melebar. Meski menguasai pertandingan, Jerman kesulitan membuat gol ke gawang Oman. Sementara, Oman beberapa kali mampu merepotkan Jerman lewat serangan balik. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Masuk di babak kedua, Jerman melakukan empat pergantian pemain dengan Joshua Kimmich, Niklas Vuelkrook, Christian Gunter, dan Nico Slotterbeck masuk. Masuknya Vuelkrook membuat lini depan Jerman lebih tajam dan dia hampir bikin gol di menit ke-53 memaksimalkan kesalahan backpass pemain Oman. Tinggal berhadapan dengan keeper. Tembakan Vuelkrook bisa ditepis Al-Muhaini. Semenit sebelumnya Al-Muhaini juga mampu menggagalkan sepakan foli Guendogan dan dengan cepat membendung upaya Hevertz yang coba meraih bola muntah. Oman punya satu peluang emas di menit ke-71 lewat serangan balik yang diakhiri Umpan Amjad Al-Hatri ke Muka Gawang. Sayangnya, Mohsen Al-Ghassani gagal menuntaskan karena bola malah ditendang dengan tumitnya. Kebuntuan pecah di menit ke-80 saat Vuelkrook mencatatkan namanya di papan skor. Hevertz merangsat ke kotak penalti Oman dari sisi kanan, lalu mengoper bola kepada Vuelkrook. Usai mengecoh back lawan, Vuelkrook dengan dingin menaklukkan Al-Muhaini dari jarak dekat. Vuelkrook sempat menambah gol lagi di menit ke-84 tapi dia nulir karena offside. Skor 1-0 bertahan hingga laga Oman vs Jerman selesai. Setelah ini Jerman akan terbang ke Qatar untuk persiapan laga perdana Grup E Piala Dunia 2022 kontra Jepang tanggal 23 November. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!